Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Adi Suryadi di video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi pemrograman web 2 dimana kita menggunakan framework code igniter versi 3.11 pada video saya sebelumnya mungkin kalian bisa lihat di playlist web programming 2 saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstall bagaimana MVC di dalam code igniter itu bekerja dan di video kali ini saya akan lebih mematangkan kembali atau mereview lagi konsep MVC yang ada di code igniter atau bisa dikatakan ini adalah MVC lanjutan dari video saya sebelumnya sesuai yang ada di modul ya kita bisa melihat kalau di modul kalian juga bisa melihat modulnya oke ini sudah saya bahas juga ya ya kalau secara pengertian ya MVC itu ya singkatan dari model view controller ya yang tentu itu arsitektur dari code igniter pasti di dalamnya itu ada folder controller ada folder model ada folder view ya intinya itu ya dan itu adalah folder yang akan sangat sering dipakai ya walaupun di dalam code igniter itu kan banyak ya ada config dan seterusnya tapi 3 folder itulah yang akan sering sekali digunakan atau diakses karena konsep MVC nya menggunakan 3 folder itu nah disini saya akan langsung menuju ke latihan ya dimana kita akan menggunakan controllernya terlebih dahulu ya untuk menampilkan halaman atau HTML ke dalam web browser oke nah mungkin di video-video saya sebelumnya ya saya sudah menampilkan cara menampilkan biodata dan seterusnya ya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya nah disini saya akan membuat satu controller ya ini sebenarnya mengulas ya tapi ini penting karena ini memang harus diulang-ulang ya supaya teman-teman bisa paham oke sekarang kalian buka kembali ya bisa di open folder ya foldernya lalu kita masuk di controller folder controller lalu kita buat namanya latihan 1 ya latihan 1.php ya enter nah seperti ini oke ya ini kita sudah bikin controller lalu kita akan menggunakan controller ini ya untuk menampilkan halaman di browser ya kita bikin dulu kelasnya kelas ya latihan 1 extend ci controller oke ini adalah struktur dalam pembuatan kelas ya dimana kelas ini nama dari kelas harus sama dengan nama file yang ada di controller latihan 1 ya maka dinama di dalam controllernya latihan 1 ya tidak perlu ditulis latihan 1.php di kelasnya ya tapi kalau nama file harus ya itu adalah aturan dasar dalam pembuatan controller atau kelas di dalam controller ya ya extend ke ci controller ini berarti inheritance atau pengarisannya jadi apa fungsi-fungsi atau atribut yang ada di ci controller bisa diakses juga di kelas parent kelas childnya atau kelas yang kita buat sekarang ini kelas latihan 1 ya jadi itu mvc itu pasti sudah oop ya objek oriented programming ya jadi kalau mvc ya sudah otomatis sudah oop oke tolong dihafalkan ya cara pembuatan kelas seperti ini walaupun mungkin nanti ke depannya kalian bisa ah kopas aja ah dari kalian sudah kalau kopas ya atau juga bisa kalian menambahkan define base page ya jadi harus menggunakan base page ya di atas seperti ini atau seperti ini juga tidak masalah ya kalau kita lihat di controller nya welcome ya welcome.php kan memang ada base page nya nah ini struktur dasar controller yang disediakan oleh kode emitter ya di welcome.php itu adalah sebuah controller kembali ke latihan 1 ya ini saya plus yang welcome nah disini di dalam kelas kita akan buat metode atau function ya public function index nah seperti ini aturan dalam pembuatan function atau metode ya kalau di oop terkenal dikenalnya metode ya tapi kalau di php struktural itu function walaupun penulisannya function ya nah disini penulisan function ini standarnya seperti ini public function index ya kalau public berarti bisa diakses kalau private itu berarti private ya tertentu ya nah kalau public berarti public ya umum ya atau bisa diakses ya itu ada dua ya public, private, sama protected function ya sebenarnya ya nanti kalian bisa belajar lebih lanjut ya tentang apa pembuatan function public, private ya dan seterusnya oke disini kita lanjutkan untuk pembuatan function index function index itu berarti index itu default ya default itu ya nomor satu lah ya kalau kalian membuat tampilan website ya ya itu yang akan ditampilkan pertama kali adalah indexnya ya diingat-ingat nah disini kita akan mengulas kembali bagaimana konsep MVC itu bekerja kalau di MVC kan ada model view controller nah sekarang pak pertanyaan gini pak kalau pakai controller aja bisa gak sih jawabannya bisa ya kita bisa langsung echo disini misalkan selamat datang ya selamat belajar web programming oke ya jangan lupa belajar web programming kalau titik komarnya maaf selamat belajar web programming oke ya sampai disini tidak ada error ya tidak ada warna merahnya coba kita save lalu bagaimana cara mengaksesnya kita masuk ke browser oke mungkin kemarin sudah ya sudah berhasil mengaksesnya nah cara mengaksesnya kita tinggal mengakses saja metodenya latihan satu nah ini sudah muncul selamat datang selamat belajar web programming ini adalah metode dan metode ini akan mengakses function index atau kita bisa melengkapinya dengan slash functionnya atau metodenya index hasilnya sama ya tetapi kalau pun tidak menggunakan pemanggilan functionnya juga dia akan memanggil function indexnya karena itu ya nomor satunya yang menjadi index di dalam class atau metode tersebut ya jadi kalau ada pertanyaan pakai controller saja bisa nggak sih bisa ya ini buktinya jadi kita bisa membuat website hanya menggunakan controller tetapi kalau kita menggunakan controller saja artinya konsep MVC tidak bekerja ini sangat nantinya akan menyebabkan banyak hal seperti kinerjanya pasti menurun karena dengan MVC secara kinerja akan lebih bagus ketika nanti mungkin akan koneksi ke database akan menggunakan API akan menggunakan data yang besar ketika menggunakan controller mungkin akan sama saja kita menggunakan PHP yang yang struktural oke sekarang kita sudah berhasil menggunakan controller ingat-ingat ya lalu kita akan coba mempraktekan bagaimana model itu bekerja model nah bagaimana caranya kita menggunakan model ya tentu kita harus membuat file di dalam model folder model ya nah mungkin kemarin kita sudah membuat model biodata ya di video saya sebelumnya ada beberapa video yang salah satunya ada yang sudah menggunakan model biodata lalu kita akan buat dulu model ya di sini nantinya model ini adalah bisa kita gunakan untuk memproses data ya ya contohnya misalkan apa kita ingin menggunakan operator penjumlahan atau kalkulator ya oke simpelnya seperti ini kita jangan dulu masuk ke model saya akan membuat satu metode function ya public function penjumlahan oke seperti ini ya di dalam function penjumlahan ini saya akan membuat aturan seperti ini saya bikin variable nilai satu ya misalkan sama dengan 10 lalu nilai 2 sama dengan 20 ya ini bebas untuk variablenya lalu kita bikin aturan penjumlahan penjumlahan ya variable penjumlahan sama dengan dolar nilai 1 ditambah dolar nilai 2 nah ya jadi kita menggunakan controller untuk memproses data ya ini data dan untuk memprosesnya yaitu menggunakan operator penjumlahan lalu kita echo echo hasil penjumlahan ya dolar nilai 1 ya sambil dilihat di modulnya teman-teman ditambah ya mungkin variablenya ada berbeda ya saya nilai 1 di modul n1 mungkin ya dolar nilai 2 sama dengan dolar penjumlahan penjumlahan oke seperti ini tidak ada warna merah tidak ada errornya save lalu kita coba akses cara aksesnya adalah dengan mengakses latihan 1 slash metodenya kalau tidak ada metodenya berarti aksesnya index nah kita akses penjumlahan nah disini hasil penjumlahan 10 ditambah 20 sama dengan 30 jadi kita sudah membuat saya sudah membuat hasil penjumlahan 10 ditambah 20 sama dengan 30 namun pemrosesan datanya menggunakan kontrol nah sekarang kita akan coba memindahkan bagaimana prosesnya ini menggunakan model ya karena model itu bagiannya proses data proses database ya itu bagiannya model ya kita akan membuatnya menggunakan model ya supaya ini tidak hilang mungkin bisa di save dulu ya atau dibuat apa bagian lain ya oke atau saya bikin aja lagi public function penjumlahan 2 mungkin ya penjumlahan 2 ini yang nanti akan menggunakan model ya oke selanjutnya kita bikin model dulu di dalam folder model namanya adalah namanya biar sama seperti model latihan 1 model latihan 1 dot php oke cara pembuatan model sama seperti pembuatan kelas ya hanya saja extendnya itu ke CI model ya misalkan ini model latihan 1 ya nama nama dari nama modelnya juga harus sama dengan nama kelasnya disini oke seperti ini lalu kita coba pindahin sebuah nilainya disini nah kita pindahin dulu supaya dia masuk di model nah untuk mengembalikannya kita pakai return seperti ini oh maaf sebelumnya kita bikin dulu public function jumlah ya namanya jumlah seperti ini baru ini di dalamnya nah seperti ini ya jadi susunannya hampir sama seperti yang di apa controller ya model itu tetap ada kelas ada metodnya atau function ya sekarang kita coba dulu seperti ini lalu kita panggil di dalam latihan satu ini modelnya ya cara pembanggilan modelnya kita harus load dulu modelnya ya pakainya this load model nah model apa yang mau kita load adalah model latihan satu ya namanya oke setelah kita load modelnya ya kita juga membuat apa mengambil dari apa functionnya ya kita bisa bikin variable misalkan hasil sama dengan dollar this nah functionnya itu maaf nama kelasnya kan model latihan satu functionnya itu jumlah nah seperti ini ya oke lalu berarti kita echo nya adalah hasil penjumlahan langsung saja disini dolar hasil oh mohon maaf ya harusnya kita mengubahnya tadi di di penjumlahan dua ya supaya teman-teman punya data nih data yang memang ini tidak pakai model kita bisa kasih disini komentar tidak pakai model ini pakai model oke langsung save ya berarti kita akses penjumlahan dua ya sekarang ya kita masuk sini kita tambahin penjumlahan dua hasil penjumlahan 30 sama ya kenapa seperti itu cara kerjanya adalah disini kita sudah load modelnya atau library dari model dan kita mengakses model latihan satu ya lalu disini kita akses functionnya jumlahnya di dalam model ada namanya function jumlah dimana function itu memproses 10 ditambah 20 lalu dikembalikan dengan return penjumlahan jadi mengembalikan ke dalam kontrolernya ya ke dalam kontrolernya dan disini kita buat variable hasil lalu tinggal dipanggil aja hasil jadi ya nah itu adalah proses dimana kita menggunakan model lalu bagaimana supaya penjumlahannya menjadi dinamis ya atau kita bisa menyesuaikan sendiri nilainya kalau ini kan statis ya nilainya itu dari dari isian sini ya yang sudah ditetapkan 10 20 bagaimana kita membuatnya menjadi dinamis supaya kita bisa menyesuaikan sendiri nilainya ya oke kita bisa membuatnya menjadi dinamis dengan cara seperti ini kita akan menambahkan parameter ya ini saya copy lagi pakai model dan parameter di metodenya ya jadi kita akan membuat namanya penjumlahan 3 ya nah disini penjumlahan 3 lalu kita tambahkan sebuah parameter parameternya bebas ini namanya variable parameternya bebas misalkan apa nilai 1 ya atau n n1 n1 lalu ada 2 ya n2 ya atau nilai 2 seperti ini nah ini function dengan parameter ya lalu bagaimana kita mengirim parameternya ini ke dalam model kita bikin model namanya jumlah 2 deh ya jumlah 2 supaya dibedain tapi teman-teman kalau mau ngikutin modul nanti bisa ya ini saya jelasin supaya apa jelas nih ya jadi prosesnya jelas bagaimana perbedaannya ya functionnya jumlah 2 lalu kita kirim aja disini n1 koma n2 nilainya ke dalam jumlah 2 lalu kita masuk ke model bikin lagi function jumlah 2 jangan lupa ambil juga n1 koma n2 nya ya nah disini kita bisa membuatnya seperti ini n1 ini dollar n2 atau langsung saja masukin disini gak apa-apa seperti ini kita save dulu semuanya di save ingat ya sekarang penjumlahan 3 dengan menggunakan parameter nah parameter bagaimana mengaksesnya kalau menggunakan parameter berarti cara mengaksesnya adalah slash parameter pertama misalkan nilainya berapa 20 slash ada 2 ya parameter keduanya misal 30 nah coba kita enter hasil penjumlahan 50 nilainya didapat dari mana pak dari parameter yang pertama adalah 20 parameter kedua 30 n1 n2 hasilnya 50 jadi parameter itu penulisannya setelah nama metodenya jadi ini metode ini parameter 1 2 berapa jumlah parameter bebas terserah kalian ini parameter metode ya saya lanjutkan ya maaf tadi saya jeda dulu oke saya lanjutkan jadi disini kita sudah belajar menggunakan bagaimana menampilkan data ya menampilkan teks ya menggunakan controller ya ini yang index ini hanya menggunakan controller ingat ingat ya jadi ini yang hanya menggunakan controller lalu ini yang controller dengan proses ya proses langsung disini tapi tidak pakai model ya lalu disini ada yang pakai model disini pakai model dan parameternya di metode ya oke jadi saat kita mengakses kita mengakses penjumlahan 3 ya lalu parameter 1 parameter kedua pak gimana sih kalau misalkan ya kita parameternya tidak diisi nih kan error ya supaya tidak terjadi error kita bisa menggunakan parameter default jadi disini penjumlahan n1 kita kasih isi ya yang apa isi default ya misalkan 1 ya n2 nya atau 0 ya n2 nya 0 oke lalu kita coba akses nah hasil penjumlahannya 0 ya karena apa karena di function nya kita sudah menambahkan default dari parameternya adalah 0 ya ini teman-teman harus ingat ini untuk isian default jadi menghindari error saat parameternya tidak disebutkan ya tapi kalau misalkan pak saya hanya menyebutkan n1 nya kita coba ya misalkan n1 nya 20 ya hasilnya 20 ya ini karena 20 ditambah 0 jadi n2 nya tetap 0 kalau n2 nya saja pak tidak bisa karena urutannya tetap parameter 1 baru parameter 2 tidak bisa melewati langsung ke parameter 2 kecuali kalian mengisinya 0 0 30 misal jadi tetap 30 ya tapi ini sebenarnya tetap kita mengisi parameter pertama ya nah seperti itu ya cara penggunaan dari controller ya dan model kita akan masuk bagaimana kita menampilkannya menggunakan view ya oke kita akan buat dulu filenya view latihan 1 ya nama berarti kita masuk ke folder view nah disini ya kita bikin file baru namanya view strip ya latihan 1 apapun namanya itu yang penting nanti pemanggilannya sesuai ya kalian mungkin kalau mengikuti modul ya sesuai dengan modul ya kalau misal saya membuatnya berbeda yang penting nanti kalian pemanggilannya sama apa yang dimaksud itu sama jangan bingung pak saya panggil biodata kok gak keluar gitu ya atau pak saya panggil view latihan 1 gak keluar gitu di video bapak keluar tapi di video saya gak keluar lalu ternyata setelah di cek kalian itu namanya beda ya gimana mau keluar ya pemanggilannya saja beda jadi apapun namanya yang penting pemanggilannya benar sesuai dengan apa yang kalian buat jangan lupa .php nya tetap oke disini di view itu menampilkan berupa html biasanya kita bisa menggunakan struktur html ya caranya kalau kalian pakai visual studio code struktur html nya bisa dibuat dengan mudah tekan tombol shift lalu dengan tanda seru nah seperti ini ya lalu tinggal klik aja nah ini struktur html nya langsung keluar misalkan kita ganti title nya disini view latihan 1 oke ya lalu kita tampilkan apa tadi misalkan pakai heading 1 lah ya biar tulisannya gede hasil penjumlahan sama dengan berapa ya nantinya oke sekarang kita masuk lagi ke model latihan maaf controller nya ya controller latihan 1 kita kopas aja ini ini saya buat lagi pakai model dan parameter dan view ya nah ini tambahin view ya lalu bagian ini yang nanti akan kita masukkan ke view nah berarti ini kita hilangin cara load view nya adalah dollar this load view ya nama filenya apa nama filenya tadi view strip latihan 1 seperti ini ya coba save oh ini namanya sama ya berarti kita penjumlahan 4 yang ada view nya oke kita coba seperti ini dulu ya oh ya jangan lupa yang view nya juga di save ya save semuanya udah kita masuk ke browser lalu kita ganti penjumlahan 4 4 slash parameter yang boleh diisi atau tidak enter karena pakai heading 1 jadi besar ya nah ini adalah view ya ini struktur html kalau kalian view source code disini nah ini ya html keluar view html 1 hasil penjumlahan sama denga tapi kok hasil penjumlahannya gak keluar ya prosesnya gak keluar disini ya kenapa karena kita belum parsing data atau mengirim data ke dalam view nya ya ya jadi data hasilnya ini belum dikirim ke view dan belum ditampilkan di view bagaimana menampilkan datanya kita bisa menggunakan ray ray satu ray sebenarnya dolar data misalkan disini hasil masukkan ke dalam sebuah ray hasil namanya hasil nama variabelnya ya jadi hasil ini kita masukkan lagi ke dalam ray data hasil ya lalu kita parsing datanya ke dalam view dengan cara seperti ini menambahkan parameter ya di dalam view nya dengan dolar data dolar data saja tidak perlu dolar data hasilnya ini karena malah jadi error kalau kode diingat 3 dolar data nanti ini bisa banyak data datanya itu tidak hanya hasil misalkan kalian bikin data pengurangan penyumbuhan dan seterusnya tetapi dalam parsing datanya tetap panggil saja data ya oke kalau seperti ini sudah keluar belum belum kenapa belum karena kita belum memanggil atau menampilkannya di dalam view nya cara pemanggilannya bagaimana cara pemanggilannya cukup di echo saja bisa seperti ini php echo dolar hasil dolar hasilnya dari mana dolar hasilnya adalah dari nama ray nya di sini sebenarnya bukan dari dolar hasil ini kalau misalkan kita ganti misalkan di sini dolar hasil nilai hasil nilai hasil nilai maka di view nya tadi dolar hasil nilai jadi keunggulannya ini salah satunya keunggulannya ketika kita parsing data nama ray nya di sini itu sudah otomatis jadi sebuah variable di dalam view nya jadi ini nanti pemanggilannya dolar hasil nilai jadi sebuah variable ya ini keren ya menurut saya lalu kita save semuanya save kita coba nah keluar ya hasilnya 60 dari 20 ditambah 4 oke dipahami lagi ya teman-teman bagaimana konsep MVC nya ini bekerja ya jadi kita sudah membuat controller kita tambahkan model dan kita buat juga view ya jadi kerjasama nih antara model view controller itu saling berbagi tugas sehingga apa sehingga dari kinerja website nya nanti semakin bagus semakin cepat sesuai dengan porsi dari model untuk apa view untuk apa dan controller untuk membaginya ya jadi kita sudah memahami lagi ya tentang MVC ya sebenarnya sudah saya bahas tapi saya bahas lagi kenapa karena ini penting penting sekali bagi kalian memahami konsep ini jangan sampai nanti bingung ini pasti kalau bingung dengan konsep MVC nya ini pasti tidak bisa membuat aplikasi nanti kalian dan juga nanti kalau kalian dapat download source code dari google ya kalian akan bingung membacanya jadi harus paham dulu konsep MVC bagaimana nanti data itu ditampilkan bagaimana controller itu dibuat ada parameter dan seterusnya itu kalian harus paham dulu disini ya sampai sini sudah menurut saya sangat jelas dari konsep MVC model view controller bekerja di dalam code meter 3 ya oke jangan lupa kalian praktekkan ya jangan hanya menyimak tanpa mempraktekkan ini akan menjadi problem bagi kalian sendiri oke selanjutnya ini tambahan lagi disini terlihat bahwa saya mengaksesnya menggunakan sebuah url ya ini coba saya besarkan ini 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 ada index.php nya disini index.php nya disini tentu ini akan tidak clean url tidak cantik tidak keren karena ada index.php ketahuan kalau kita bikinnya pakai php gimana sih pak supaya kita enggak enggak ada index nya gitu dihilangin aja jadi localhost nama foldernya langsung latihan 1 gitu ya langsung metodenya tanpa ada index ini bisa kalau kalian lihat di modul sudah ada atau kalian bisa lihat di dokumentasi kode meter 3 bagaimana remove index di apa di kode meter 3 caranya kalian coba kita cari aja di dokumentasinya coba saya ketik remove index .php in code meter 3 kita masih pakai kode meter 3 ini saya pakai bing nah ini saya ambil yang dari websitenya resminya kode igniter maaf ini bukan websiter semua kode igniter 3 harus ada atau ke index di bing oke ini dokumentasinya atau user guide nya kalau kalian download pasti sudah ada user guide nya di localhost kalian juga lalu kita coba cari remove index prodigeter url nah disini ada ya removing index .php file ya kalau secara umum pasti mengaksesnya misalkan ini example.com index ya nah disini bagaimana kita mengaksesnya supaya tidak ada index caranya nah ini if your apache server has mode rewrite enable ya di server sum nya harus enable dulu untuk mode rewrite ya atau file ht access nya harus bisa access ya tentunya kalau kalian install exam ya pasti sudah enable ya kalau tidak diubah ubah ya lalu you can easily remove the file by using htaccess file with some simple rule nah ini ada example nya jadi membuat sebuah negative method ya atau apa supaya tidak menggunakan index seperti caranya kalian tinggal in the above example http request other than to 4x sitting directories nah kalian cukup meng copy file ini script ini copy lalu kalian buka folder di nah disini ya disini ada htaccess nih kalian lihat ini bawaannya sudah ada htaccess ya kalian tinggal kalau belum ada kalian bikin dot htaccess ya kalau belum ada ya nah lalu kalian tinggal paste aja ya hasilnya seperti ini save jadi ini ada di dokumentasinya ada juga di module ya yang sudah kalian download jadi buat file .htaccess ya biasanya ini sudah ada ya tapi kalau belum ada dibuat .htaccess ya bisa bikin disini .htaccess atau langsung di dalam foldernya kalian bikin .htaccess jangan sampai .htaccess .txt ya benar-benar .htaccess oke setelah itu kalian juga bisa menghilangkan settingan di config config.php nah disini ya di baris ke 38 index page nya kalian bisa hilangkan index.php nya ataupun tidak dihilangkan dihilangkan tidak apa-apa ya misalkan kita hilangkan lalu coba kita akses tanpa index ya ini tanpa index nah hasilnya sama ya jadi secara urutan URL nya ini lebih cantik gitu ya tidak ada .php nya gitu jadi itu cara menghilangkan remove index di video saya juga sudah saya jelaskan ini saya jelaskan lagi supaya kalian lebih paham jangan sampai nanti nanya lagi pak saya mengaksesnya kok beda gitu ya padahal sudah saya jelaskan oke sudah kita sudah remove ya lalu sekarang kita akan menentukan URL atau controller default ya nah misalkan kan gini ya kita buka localhost slash coding ini tertiga ini folder saya kalian mungkin foldernya beda-beda ya ada yang perpustakaan atau apa ya beda-beda nah disini saya langsung mengaksesnya ke biodata ya gimana caranya supaya kita langsung akses aja ke controller yang latihan satu ya controller yang latihan satu pak gimana caranya biar kita aksesnya ke latihan satu aja caranya adalah kalian buka folder config lalu pilih root ya atau routing jadi kita merouting ya mengubah aturan nah kalau disini pada saat kalian belum mengubahnya ini namanya welcome welcome ya controller welcome pasti menjadi default controller ya kita tinggal ubah aja dengan nama latihan satu nah penulisannya boleh kecil gak apa-apa ya latihan satu artinya memanggil controller latihan satu ya kita coba ya save ya caranya mudah banget nih latihan satu cuma ngedit aja di root tinggal diubah latihan satu nah sekarang sudah berubah ke latihan satu metodnya indeks yang selamat datang belajar selamat belajar web programming ya itu cara untuk merouting atau mengubah default controller nya ya nah misalkan kalian bikin website nih yang mau ditampilkan kan home page nya atau home atau beranda ya nah itu diarahin ke controller yang tampilan dari berandanya supaya dia begitu dibuka domain nya langsung tampil seperti itu oke sampai sini paham ya kita sudah memahami tentang MVC meremove index.php nya dan mengubah settingan default controller nah teman-teman juga bisa memodifikasi sendiri ini kan penjumlahannya bisa juga memodifikasi menjadi pengurangan perkalian dan seterusnya ya oke selanjutnya kita masuk ke parsing data dimana kita akan membuat ya apa inputan dari mata kuliah nantunya jadi mengirim data ya ke dalam view ya seperti post atau get ya mungkin di php 1 sudah pernah tapi disini kan kita pakai framework CI ya jadi nanti kita akan menampil mengirim data dari sebuah form dan menampilkannya ke dalam halaman yang berbeda oke kita akan bikin saya biasanya bikinnya controller dulu ya. Nah, sini saya bikin controller namanya matakuliah.php Oke, seperti biasa kalian bisa kopas atau kalian bisa ketik sendiri class matakuliah extend CI controller ya, lalu kita bikin index ya, public function index public function index nah, ini strukturnya Oke, save dulu ya setelah ini kita bikin tampilannya ya tampilannya biar dia masuk di view berarti kita bikin di dalam folder view ini yang lain kita close dulu ya nah, seperti ini di dalam folder view kita buat namanya apa nih biar kalian mudah sesuai modul ya ini kita coba view form matakuliah.php panjang banget ya view strip form strip matakuliah ya, ini sesuai modul .php nah, di dalam mod apa view ini kita tampilkan dulu struktur HTML-nya kita bisa edit di sini form matakuliah form input matakuliah ya kalau di modul oke, lalu kita bikin form ya form form matakuliah ya di sini kita bikin table kita bisa bikin form dulu form action nah, kita nanti action-nya isi dengan dollar sama dengan base url kalau saya biasanya seperti ini base url matakuliah slash cetak ya method post oke nah, seperti ini lalu kita bikin table nah, ini balik lagi ke web programming satu bagaimana kalian membuat table tr ini kalau di modul pakai th call span tiga form input data mata kuliah oke, lalu ada garis ya masih pakai constant tapi kita isi pakai h horizontal rule baru kita buat formnya tr pakenya th juga kode mtk ya t t titik 2 lalu input tipe sama dengan text name name nya kode ya mungkin bisa ditambahkan placeholder input kode mtk bisa juga ditambahkan max length ya misalkan max length nya 10 ya jangan lupa tutup ya ditutup ya tidak ada error ya coba kita save dulu ya nah sekarang kalian balik ke mata kuliah disini kita load view nya gimana caranya tadi dollar this load view nah nama view nya apa tuh view form mata kuliah titik coma save ya nah sekarang kita coba akses ya akses nya berarti codeigniter slash mata kuliah nah error call to undefined function base url ya kenapa error apa sih itu base url apa ya base url itu adalah url default ya atau url yang menjadi indeks dari sebuah web itu nah url base url itu adalah nama domain misalkan saya ya punya website locker bumiayu.id itu base url nya kalau di dalam sum atau dalam project seperti ini base url nya adalah localhost slash codeigniter tiga atau nama foldernya localhost slash perpustakaan booking ya itu adalah base url lalu dimana pak ngatur base url nya kalian masuk ke folder config lalu ke config.php nah disini di baris ke-26 ada base url nah ini yang harus kalian isi caranya tinggal dikopas aja dari sini dikopas nah seperti ini localhost slash codeigniter tiga adalah nama foldernya jangan sama dengan saya kalau misalkan folder kalian beda ya tentu disesuaikan dengan folder yang kalian buat jangan sama nanti kalau kalian sama dengan saya pak ini error kenapa ya harus sama gitu dengan folder yang kalian buat sendiri save ya nah udah seperti ini aja lalu kita coba akses lagi nah disini masih ada error padahal kita sudah setting base url coba kita lihat di dokumentasi ya teman-teman jadi kalau teman-teman ada error ada masalah kita bisa lihatnya di dokumentasi base url nah ini untuk settingan dari base url jadi ada helper yang harus diubah sebentar nah this helper is load using the following code ya jadi ketika kita menggunakan function base url maka kita harus load helper url ya url ya nah kita kita bisa load nya disini bisa di dalam apa di setiap function ya seperti ini di slot helper url supaya ya nah seperti ini jadi form nya udah keluar ya tetapi kan kalau seperti ini kita akan kesulitannya atau akan menjadi duplikasi data yang banyak bagaimana untuk load helper url ini supaya selalu karena kita akan pakenya selalu kita bisa buka di auto load ya coba saya cari dulu nah disini ya ya jadi ada pengaturannya di auto load config auto load auto load itu ya saat di load ya sudah auto otomatisnya kita bisa nambahkan disini ada contohnya prototipenya disini ya misalkan helper ini kan banyak nanti kalian kalau membuat inputan file itu juga harus dipanggil filenya helper file ya terus ada juga url ada juga nanti helper yang kalian buat sendiri juga harus dipanggil secara auto load ya kalau misalkan helper itu selalu dipakai nah disini kita akan load helper url berarti disini tinggal ditambahkan url seperti contohnya ada di atas save lalu yang tadi di mata kuliah kita hilangin nah seperti ini kita coba nah ya tidak ada error sama tampilannya ya teman-teman bisa lihat disini base url nya sudah tidak error jadi itu diingat-ingat settingannya tadi di config.php dan di auto log ya ya di config dan di auto log barisnya ke-92 ya oke kita balik lagi untuk membuat formnya kita sudah bikin inputan kode MTK sekarang kita bikin inputan nama MTK kita bisa copy paste aja dari baris tr nama berarti kita ubah juga untuk ini jadi nama input nama nama mungkin kita panjangin ya bisa 50 lalu setelah itu kita tambahin SKS nah untuk inputan SKS ini pakainya combo SKS inputannya combo box jadi beda bukan pakai textbox berarti select name SKS boleh pakai ID juga boleh misalkan nanti ini ID-nya bisa digunakan untuk style CSS CSS nah disini tinggal kita bikin option value-nya value kosong dulu pertama untuk isian dari pilih SKS lalu kita bisa popas SKS nya disini isi 2 3 4 2 3 4 jangan tanya lagi pak bikin option value gimana repot ya ini harus paham karena ini materinya semester semester berapa nih PHP 1 oke form nya sudah kita buat coba kita load refresh tinggal tombol simpannya masih pakai TR TH tapi kita pakai pull span kalian boleh ngetik ya kalau misalnya editnya bingung pull span pull span itu kalau di excel merge 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 tinggal kita bikin input tipe submit kita kasih value submit nah bisa bisa juga pakai button ya nanti button tipenya submit juga boleh juga pakai input tipe submit save lalu kita reload nah hasilnya seperti ini pom input data matapun nah kalau di modul itu ada tambahan center center itu untuk memposisikan center seperti ini supaya posisinya ada di tengah nah tapi harus di cek ya ini center pembuka center penutup jadi posisinya ada di tengah-tengah sebenarnya untuk posisi ini kita juga bisa nanti menggunakan CSS oke kita ikuti saja yang ada di modul dulu sampai disini kita sudah membuat form ya lalu bagaimana kita menampilkan ya mengirim data ke mata kuliah slash cetak ya kita akan mengirim data ke mata kuliah slash cetak artinya apa mata kuliah itu controller ya mata kuliah slash cetak itu metode berarti kita bikin metode baru public function metodenya apa cetak nah seperti ini yang selanjutnya adalah kita menarik data ya oke kalau teman-teman kan dulu narik data atau mengambil data kalau metodenya pos kan dollar pos ya seperti ini kan ya kan tapi kalau di code igniter kita bisa menggunakan function yang sudah disediakan ya jadi jadi dollar dis seperti ini input pos ya ini kalau metodenya pos pos kalau metodenya get get lalu name nya apa tadi apa kode seperti ini kita bisa bikin variable dulu misalkan disini variable kode kalau di modul tidak di variable kan boleh langsung nama sks sks nah ini ya seperti ini bedanya apa sih pak kalau pakai ini ini lebih aman ya karena di dalam metode input ini sudah banyak hal-hal yang dilakukan atau juga bisa menambahkan parameter true disini ini menghindari dari xxx xxx attack atau juga menghindari xkl injection ya jadi ini clean xxx nya nanti kalian kalau udah jago pasti tahu bagaimana mengamankan datanya nah kode ini sudah tersedia tinggal nambahin true aja oke setelah itu karena kita mau mengirim data ke apa ke view ya kita bisa juga membuatnya menjadi sebuah try yang menjadi satu data ya misalkan data nah seperti ini misalkan kode dollar kode koma nama 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 koma sks dollar sks ya kalau di modul tidak divariablekan ya jadi input post nya langsung disini boleh boleh saja jangan lupa titik komanya disini lalu kita load dollar this load view nah ini harus hafal ya sebenarnya sama seperti di atas view form mata kuliah tidak ada error save ya seperti ini metode cetaknya sekarang kita coba ya save dulu semuanya form mata kuliahnya juga di save jangan lupa kita kembali ke sini kita refresh dulu lalu coba kita input kode mata kuliahnya misalkan 8282 input mata kuliahnya misalkan web programming 2 pilih sks nya misal 4 submit apakah berhasil nah kenapa tampilannya masih form kalian juga harus menganalisa sendiri karena disini di mata kuliah saya menampilkan load view view form mata kuliah jadi mohon maaf ini harusnya ini form data mata kuliah bukan form mata kuliah lagi kalau form mata kuliah tampilin lagi tadi yang formnya mohon maaf ini saya salah saya salah tapi kalian juga harus memahami jangan sampai nanti mengikuti video saya ping gitu ya jadi dipahami karena kita view form mata kuliah lagi harusnya view data ya kalau di modul data mata kuliah berarti apa kita harus bikin satu view lagi kita masuk ke folder view bikin file namanya view data mata kuliah dot php nah seperti ini kita bisa kopas atau kalian ngetik sendiri saya kopas saja saya edit disini form data mata kuliah nah disini berarti formnya hilangin ya formnya hilangin kalau kalian mau ngetik boleh kalau ngedit boleh form data mata kuliah ya kode mtk nya berarti disini tinggal dipanggil saja php echo itu bisa juga dengan seperti ini ya kalian jangan dolar kode lalu mata kuliah nya dolar php echo dolar nama sks nya sks lalu disini bisa juga kita buat kembali ya dengan ahref php echo base url apa mata kuliah title kembali oke save ya nah ini untuk tampilan dari view datanya sudah jadi kita coba kita back dulu lalu kita load yang mata kuliah ya kita coba input lagi nah disini ada error ya undefined variable code undefined variable nama ya kenapa undefined atau tidak diketahui karena kita belum parsing data harusnya datanya dimasukkan kesini di mata kuliah kita coba refresh ya nah ini ya sudah keluar form data mata kuliah sesuai dengan apa yang kita inputkan kita kembali balik lagi kita input lagi misalnya yang beda ya hasilnya sesuai dengan apa yang kita input oke jadi sampai disini kita sudah belajar cukup banyak ya tadi tentang controller bagaimana MVC bekerja lalu kita juga sudah membuat parsing data bagaimana kita mengirim data dari controller ke view dan juga membuat atau mengambil data dari metode post sebuah form nanti di video selanjutnya akan ada bagaimana cara mengambil data menggunakan form validation kita juga bisa memvalidasi sebuah formnya itu nanti di video selanjutnya saja oke sampai disini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita membuat controller membuat model membuat view menggabungkan ketiganya ya merimove index ya membuat atau mengganti root nya apa default controller ya lalu juga sudah merubah base url dan juga sudah membuat form yang kita mengambil dengan metode post seperti itu oke sampai disini saya rasa cukup untuk mereview ya atau mengulang kembali bagaimana kita mengingat ya atau menghafal bagaimana rules dari kode ini khususnya bagaimana MVC ini bekerja ya ingat-ingat caranya model view controller model view controller udah itu aja 3 ya karena itu yang paling sering kita pakai sisanya ya masih jarang ya kita modifikasi itu yang sering kita pakai kalau di code reader 3 ya ya jadi itu ingat-ingat praktekan jangan lupa diperhatikan kalau kalian pakai visual studio code error-error nya kelihatan warna merah-merah terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa kalau kalian bingung silahkan tanya bisa tanya di youtube saya bisa tanya di grup whatsapp yang sudah dibuat terima kasih dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat